Intro Akhir-akhir ini, jagad sepak bola tengah dihebohkan dengan pertemuan kembali kedua pemain terbaik dunia yaitu Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. Setelah satu tahun keduanya tidak saling berhadapan, dua pemain yang dijuluki God itu akan kembali berduel di laga uji coba antara Inter Miami vs Al Nasser di Riyadh Season Cup 2024. Duel yang diberi nama The Last Dance tersebut akan digelar di Kingdom Arena Riyadh Jumat 2 Februari 2024 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Persaingan Messi vs Ronaldo memang selalu mencuri perhatian pecinta sepak bola dunia. Bahkan, tak hanya di dalam lapangan, di luar lapangan kedua pemain terbaik dunia itu juga menjadi sorotan. Namun yang menarik, persaingan kedua pemain tidak hanya terjadi dalam diri mereka. Baru-baru ini, ada beberapa media yang mulai membandingkan kemampuan dua putra mereka yaitu Cristiano Ronaldo Jr. dan Thiago Messi Yang mulai menjalani karir di level usia, memiliki darah seorang bintang sepak bola, baik Ronaldo Jr. maupun Thiago Messi, tentu dibekali bakat dari sang ayah yang selalu menjadi sorotan. Ronaldo Jr. yang tiga tahun lebih tua dari Thiago, beberapa waktu lalu sempat mencuri perhatian dengan aksi tendangan bebasnya yang mirip seperti sang ayah. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, memperlihatkan Ronaldo Jr. sedang berlatih tendangan bebas. Dalam rekaman tersebut, Ronaldo Jr. berancang-ancang sedikit, kemudian melepaskan tendangan kaki kanan. Bolanya mengarah ke arah gawang dengan melengkung indah melewati soccer wall. Tendangan keras itu membuat bola langsung masuk ke gawang dengan keeper tak mampu berkutik sedikit pun. Sontak, tendangan itu membuat decak kagum orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk sang kameramen. Sementara Cristiano Ronaldo Jr. yang kini juga bermain di Akademi Al Nasser, hanya tersipu usai melepaskan tendangan bebas. Ronaldo Jr. semakin mirip dengan ayahnya. Selain membela klub yang selalu diperkuat oleh Ronaldo, bocah berusia 13 tahun itu kini juga punya skill yang mirip-mirip dengan sang ayah. Cristiano Ronaldo memang dikenal memiliki tendangan bebas yang apik. Sepanjang karirnya, sebanyak 61 gol bisa dicetak pemain Portugal itu lewat tendangan bebas. Selain memiliki skill tendangan bebas yang mengerikan seperti sang ayah, Ronaldo Jr. juga unggul dalam bola-bola udara seperti dalam video yang sempat viral. Dalam sebuah pertandingan, Ronaldo Jr. berhasil mencetak gol lewat sundulan setelah menyambut umpan rekanya dengan lompatan tinggi melewati penjagaan lawan. Momen itu, sontak membuat Ronaldo Jr. dikaitkan dengan sang ayah yang dikenal memiliki lompatan tinggi dalam duel-duel udara. Dengan usianya yang masih sangat muda, Ronaldo Jr. diakini akan terus berkembang dan menjadi penyerang mengerikan seperti Cristiano Ronaldo. Tak mau kalah dari Ronaldo Jr., baru-baru ini, beledar video viral yang memperlihatkan aksi putra Lionel Messi yaitu Thiago Messi. Berperan sebagai pemain tengah, Thiago tampil apik di segala aspek permainan di lini tengah. Mulai dari kontrol bola, hingga melepaskan umpan-umpan Jitu. Thiago sesekali bisa mengontrol bola dengan baik saat dioper oleh rekanya. Bola langsung berhenti di kakinya sebelum ia giring ke arah lain. Masih berusia 10 tahun, Thiago juga punya penguasaan bola yang apik seperti ayahnya. Bola di kakinya cukup sulit direbut oleh lawan, sekalipun dikepung oleh dua orang. Thiago juga terlihat memiliki visi permainan yang mumpuni. Ia bisa mengoper bola dari celah-celah sempit untuk kerkanya dalam membangun serangan. Thiago saat ini merupakan bagian dari Akademi Inter Miami, klub yang saat ini dibela oleh sang ayah Lionel Messi. Di media sosial X, banyak yang menyebut Thiago bakal menjadi pemain top di masa depan. Thiago Messi disebut banyak diajari bermain bola oleh Sergio Busquets. Busquets yang merupakan mantan gelandang Barcelona juga baru datang ke Inter Miami. Sergio Busquets dikenal sebagai gelandang jangkar terbaik dengan gaya bermain tenang dan visi bermain yang mumpuni. Ia menyusul Messi sejak musim lalu dan kini ia bermain bersama lagi setelah sempat bersama di Barcelona. Lionel Messi menjadi pesepak bola terbaik saat ini. Pria asal Argentina itu sudah memenangkan semua gelar yang ada, termasuk memiliki 8 gelar balon d'or. Menarik untuk ditunggu bagaimana persaingan kedua putra pemain terbaik dunia Ronaldo Junior dan Thiago Messi dalam menjalani karir sepak bola. Persaingan sengit kedua ayah mereka tentu diharapkan bisa turun pada generasi selanjutnya. Sementara itu, jelang pertandingan The Last Dance Inter Miami versus Al Nasser, kabar baik datang dari kubu tuan rumah. Cristiano Ronaldo yang sebelumnya diragukan tampil karena mengalami cedera otot, kini sudah kembali berlatih dan siap turun untuk melawan rival abadinya. Ronaldo yang menjadi satu-satunya mantan Real Madrid di Al Nasser, akan melawan Lionel Messi yang mempunyai 3 ex Barcelona di Inter Miami. Mereka adalah Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Luis Suarez. Inter Miami baru saja mengalami kekalahan sebelum bertemu dengan Al Nasser. Meski begitu, jelang duel hari Jumat mendatang, armada Gerardo Martino lebih dulu takluk 3-4 dari Al Hilal di Riyad Season Cup pada 30 Januari 2024 kemarin.